Salah satu perusahaan tambang nikel yakni PT. Riota Jaya Lestari di Kolaka Utara membagikan 18 ekor sapi untuk kurban ke masyarakat yang dibagikan di 9 desa di 2 kecamatan. Proses pendistribusiannya sapi kurban ini dilakukan di kantor perusahaan namun ada juga yang diantar langsung ke desa masing-masing. Pihak perusahaan berharap dengan adanya pemberian bantuan hewan kurban dapat membantu masyarakat di momen Hari Raya Idul Adha tahun ini. Saya mewakili pimpinan direksi seluruh staf dan jajaran PT. Riota Jaya Lestari mengucapkan selamat idul adha minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah sang pemilik alam semesta ini. Hari ini kita PT. Riota membagikan sapi kurban sebanyak 18 ekor. Kita bagi ke 9 desa di 2 kecamatan. Saya pemerintah desa Tata Lang mewakili masyarakat desa Tata Lang mengucapkan banyak terima kasih kepada PT. Riota. Karena adanya bantuan sapi ini, seserah berterima kasih banyak kepada PT. Riota. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa Tata Lang. Kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan oleh perusahaan setiap tahunnya. Ereguru melaporkan dari Kolaka Utara.